Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 7 Sesudah itu, Yesus berjalan mengelilingi Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Judea, karena orang Yahudi di sana berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, Hari Raya Pondok Daun, yaitu Hari Raya Orang Yahudi, sudah dekat. Maka kata saudara-saudaranya kepadanya, Pergilah ke Judea, supaya pengikut-pengikutmu dapat melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Jika seseorang mau diakui di muka umum, ia tidak boleh menyembunyikan yang dilakukannya. Tampakkanlah dirimu kepada dunia, biarkan mereka melihat mujizat yang engkau lakukan. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu untuk pergi. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi dunia ini membenci aku, sebab aku bersaksi mengenai dunia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi sekarang. Waktuku belum tiba. Setelah berkata demikian, Yesus masih tinggal di Galilea. Saudara-saudaranya pergi ke pesta. Kemudian secara diam-diam, ia juga pergi. Di pesta itu orang Yahudi mencarinya. Mereka mengatakan, Dimanakah dia? Banyak orang di pesta itu. Banyak terdengar bisikan di antara mereka mengenai Yesus. Ada yang mengatakan, Ia orang baik. Ada pula yang mengatakan, Tidak, ia menyesatkan rakyat. Namun tidak seorang pun berani berkata terus terang mengenai Yesus. Mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Yesus mengajar di Yerusalem. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke pelataran baik, Lalu mengajar di situ. Orang Yahudi menjadi heran. Mereka mengatakan, Orang ini tidak pernah bersekolah. Bagaimanakah dia mempunyai pengetahuan sedemikian banyak? Jawab Yesus kepada mereka, Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ajaranku berasal dari Allah yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak Allah, Ia akan tahu bahwa ajaranku berasal dari Allah. Orang itu akan tahu bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Orang yang berkata-kata dari dirinya sendiri sedang mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi orang yang mencari hormat bagi dia yang mengutusnya. Orang itu berbicara benar. Tidak ada kepalsuan padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang mematuhi hukum itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, Engkau kerasukan roh jahat. Siapakah yang berusaha membunuhmu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku melakukan satu mujizat dan kamu terkejut. Kamu mematuhi hukum Taurat yang diberikan Musa tentang sunat dan kadang-kadang kamu melakukannya pada hari sabat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, melainkan dari nenekmu yang kita. Hal itu menunjukkan bahwa orang dapat disunat pada hari sabat demi mematuhi hukum Musa. Jadi, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari sabat? Janganlah menghakimi menurut yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yesus kah Kristus yang dijanjikan itu? Kemudian beberapa orang yang tinggal di Yerusalem mengatakan, Bukankah dia ini yang mau dibunuh oleh mereka? Dan lihatlah, ia mengajar dengan laluasa, dan mereka tidak berbuat apa-apa. Mungkinkah para pemimpin kita sudah tahu bahwa dia Kristus yang dijanjikan itu? Kita tahu dari mana asal orang ini. Dan apabila Kristus yang dijanjikan itu datang, tidak seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Yesus masih mengajar di pelataran Baid. Ia berkata, Memang kamu mengenal aku, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku diutus oleh dia yang benar. Kamu tidak mengenalnya. Aku mengenal dia, dan aku datang dari dia. Dialah yang mengutus aku. Ketika Yesus mengatakan itu, mereka berusaha menangkapnya. Tetapi, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Saatnya belum tiba. Banyak orang yang percaya kepada Yesus dan berkata, Kita menunggu Kristus yang dijanjikan itu. Apabila ia datang, apakah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh orang itu? Orang Farisi mendengar yang dibicarakan oleh orang banyak mengenai Yesus. Karena itu, imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga baik untuk menangkapi Yesus. Kemudian Yesus mengatakan, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Sesudah itu, aku akan pergi kepada Allah yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat menemukan aku. Kamu tidak dapat datang ke tempatku berada. Orang Yahudi itu mengatakan, seorang kepada yang lain. Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia akan pergi kepada bangsa kita yang tinggal di Yunani? Apakah ia akan mengajar orang Yunani di sana? Orang ini mengatakan, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat menemukan aku. Dia juga mengatakan, kamu tidak dapat datang ke tempatku. Apa maksudnya itu? Yesus berbicara tentang roh kudus. Hari terakhir perayaan pun tiba. Itulah puncak perayaan. Pada hari itu, Yesus berdiri dan berkata dengan suara yang kuat. Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minumlah. Barang siapa percaya kepadaku, air hidup akan mengalir dari hatinya. Hal itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Yang dimaksudkannya adalah roh. Roh itu belum diberikan kepada orang karena ia belum bangkit ke dalam kemuliaan. Tetapi kelak, orang yang percaya kepada Yesus akan menerima roh. Orang banyak berdebat tentang Yesus. Orang banyak mendengar perkataan Yesus. Sebagian dari mereka mengatakan, dia benar-benar nabi. Yang lain mengatakan, dia adalah Kristus yang dijanjikan itu. Yang lain lagi mengatakan, bukan, Kristus yang dijanjikan itu tidak datang dari Galilea. Kitab suci mengatakan, bahwa Kristus yang dijanjikan itu berasal dari keturunan Daud, dari Bethlehem, tempat Daud tinggal. Maka orang banyak itu bertentangan satu sama lain mengenai Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkapnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Maka penjaga-penjaga bait itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang farisi. Imam-imam kepala dan orang farisi bertanya kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawa dia? Penjaga-penjaga itu menjawab, Belum pernah ada orang yang berkata seperti itu. Orang farisi itu menjawab mereka, Jadi, apakah kamu juga disesatkan? Adakah di antara imam-imam kepala yang percaya kepadanya? Adakah di antara orang farisi yang percaya kepadanya? Orang banyak itu tidak tahu apa-apa mengenai hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus ada di antara mereka. Dialah yang pergi melihat Yesus sebelumnya. Ia berkata kepada mereka, Hukum Taurat tidak membolehkan kita menghukum seseorang sebelum orang itu didengar. Kita tidak dapat menghukumnya sebelum kita tahu yang telah dilakukannya. Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Pelajarilah kitab suci. Engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Perempuan yang berzina. Semua pemimpin Yahudi pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.